Isa Al-Masih itu untuk seorang uas itu seperti apa sih? Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Keyakinan kami kepada dia, dia adalah seorang rasul utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ilyas, yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam. Orang Yahudi menuduh mohon maaf, tidak layak. Maryam adalah pezina. Dalam Islam dibersihkan tuduhan itu semua. Jadi Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Tidak sebagai anak zina, tapi dia sebagai rasul utusan Allah. Membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang diserang oleh orang Yahudi kepada Nabi Isa AS. Tidak ada orang Islam yang akan mencela Nabi Isa dan Maryam. Karena mereka di dalam Al-Quran disebut sebagai ibunya, perempuan sediqah. Perempuan yang benar, yang jujur, yang baik, yang solihah. Melahirkan seorang anak, laki-laki, yang salah satu rasul utusan Nabi, utusan Allah.